Intro Masih bersama kami di Anies Pagi Pemirsa, puluhan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berebut minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan. Warga rela berdesakan untuk membeli minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liternya. Silahkan. Video amatin merekam warga yang sedang berebut minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pengelola toko membatasi pembelian maksimal hanya 2 liter minyak goreng. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liter. Harga minyak goreng di pasar tradisional kota Bojonegoro saat ini masih tinggi, yaitu mulai dari 17.000 rupiah per liter. Bahkan di toko Klontong, harga ecaran minyak goreng mencapai 20.000 rupiah per liternya. Akibat harga yang tinggi, minyak goreng di sejumlah toko bahkan ditemukan kosong. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, INews melaporkan. Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi 198 pondok pesantren diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Terkali temuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia minta BNPT untuk menyebutkan pondok pesantren yang dimaksud untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini disampaikan Kepala BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Menurut BNPT, 198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen bukan untuk konsumsi publik. Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar dalam paparannya menyebut dari 198 pesantren itu, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme Jemaah Ansarud Hilafah, 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah, dan 119 pesantren terafiliasi dengan Ansarud Daulah atau simpatisan ISIS. Selain itu juga kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan. Temuan BNPT mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia. Selain mempertanyakan metode pendataan, MUI menilai pemaparan BNPT dalam RDP dengan Komisi 3 itu berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. MUI meminta BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif terutama bagi pondok pesantren. Sementara itu terkait temuan, Komisi 3 DPR RI meminta BNPT fokus dalam penjagaan paham radikal di lingkungan pesantren yang mayoritas diisi oleh anak muda. Tim Liputan Ainews melaporkan. Diduga kuat sebagai jaringan teroris Jemaah Ansarud Daulah, anggota Polsek Tarumajaya, dan Densus 88 geledah dua lokasi. Di wilayah kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, penggeledahan terkait rentetan tertangkapnya pelaku pencurian motor yang usai diinterogasi menjual motor surian kepada dua orang penadah. Polisi geledah dua lokasi penadah pencurian motor di dua lokasi di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Penggeledahan di rumah terduga masuk dalam jaringan teroris, yaitu jaringan Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Lokasi pertama yang digeledah di Jalan Raya Setu, Burangkeng, sebuah ruko atau kios yang disamarkan menjadi lokasi pengisian air isi ulang. Lokasi kedua berada di rumah kontrakan di tengah sawah yang berada di Desa Lubang Buaya, kecamatan Setu. Dari dua lokasi, bertugas mengamankan beberapa barang bukti yang dimasukkan dalam kantong plastik, berupa plat nomor dan buku dan peralatan lain. Terkait penggeledahan, kepolisian belum bisa memastikan secara jelas apakah kedua terduga di lokasi yang digeledah merupakan jaringan teroris. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi tiga dari tujuh belas jenazah korban bentrokan maut di Kota Sorong. Salah satu jenazah merupakan DJ asal Sumatera Barat bernama Indah Sukma Dhani alias DJ Cleo. Tak kuasa menahan kesedihan, pihak keluarga Indah Sukma alias Indah Cleo, seorang DJ yang menjadi korban bentrokan maut di Kota Sorong, Papua Barat, berterima kasih kepada Polri yang telah membantu proses identifikasi jenazah keponakannya. Sabtu siang, tim DVI Pusdokas Polri berhasil mengidentifikasi tiga dari tujuh belas jenazah korban bentrokan maut di Kota Sorong, Papua Barat. Ketiga jenazah tersebut berhasil diidentifikasi, masing-masing adalah Indah Sukma Dhani atau DJ Indah Cleo, Firman Syih Putra, dan Vikram Kenoras. Sedangkan empat belas orang lainnya belum diidentifikasi. Bapak Kapolda kita sudah terkumpul 17 data dari 17 terduga korban. Selanjutnya kita lakukan rekonsiliasi dan dari hasil rekonsiliasi tadi kita bisa mengumumkan atau menyampaikan, merilis beberapa korban yang bisa teridentifikasi. Sementara itu sejumlah musisi di Surabaya, Jawa Timur menggelar doa bersama di rumah duka salah satu korban bentrokan Kota Sorong, Papua, Tesra Wahyudi. Doa bersama dilaksanakan dengan menyalakan bilin dan menaburkan bunga tepat di depan foto korban. Para musisi ini berharap seluruh korban bentrokan bisa segera teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Selain itu para musisi ini berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Meliputan Ainews melaporkan. Masih dari Papua Pemirsa, Isak Tangis irengi pemakaman prajurit TNI yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kepala Staf Anggatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman memimpin upacara pemakaman dan berjanji akan mengejar para pelaku. Isak Tangis mengiringi pemakaman Sertu Anumerta Rizal Maulana Arifin di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Ibunda Almarhum tak kuasa menyaksikan peti jenazah putranya masuk ke liang lahat. Sertu Rizal merupakan satu dari tiga prajurit TNI yang gugur saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Staf Anggatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman memimpin upacara pemakaman. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga. Saya sangat berhasil kegelangan anak puasa yang menggunakan kapasitas dan saya berharap untuk menghormati kapasitas di Kabupaten Puncak, Papua. Atas jasanya kepada negara, Almarhum Sertu Rizal juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus, melaporkan. Sementara itu, pemirsa Kodam 18 Kasuari berhasil sita sejumlah senjata api dan ratusan amunisi untuk berbagai kaliber. Pangda menyatakan bahwa kondisi keamanan di Papua Barat sudah kondusif. 15 pucuk senjata api dan 403 putir amunisi berbagai kaliber berhasil disita oleh prajurit Kodam 18 Kasuari. Selain itu, tujuh DPO berhasil ditangkap atas kerjasama Kodam dengan Kodam, Papua Barat. Pangdam 18 Kasuari, Mai Jenteni, Inyoman, Jatiasa menyatakan, suasana di Papua Barat sudah membaik. Saya akan terus berupaya masuk ke masyarakat dan berangka untuk mengedukasi, mensosialisasikan, mari kita sadar. Mari kita segera bangkit bangun tanah Papua. Jangan termakan, terpokasi dengan bahwa kita berbeda. Terus kita berjuang ingin Papua Merdeka dengan angkat senjata dan sebagainya, terus kita saling membunuh. Kasus perusahaan mobil mewah dikasihan bantul berbuntut panjang. Polisi tangkap tiga tersangka dan buru tersangka lainnya. Tiga orang pelaku pengerusakan mobil mewah di bantul Yogyakarta ditangkap. Dari tiga tersangka, dua diantaranya pengandara motor dan satu lainnya warga yang ikut-ikutan. Selain ketiga tersangka, polisi masih mengejar pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dengan acaman penjara lima tahun penjara. Beberapa masyarakat juga ikut terprovokasi. Karena ada yang meneriakan maling-maling sehingga terprovokasi. Ikut juga mengejar pelaku tabrak lari ini. Dan tepatnya di perempatan Taman Tirto. Sebelumnya, beredar video mobil dirusak warga. Penumpang dalam mobil panik dan berusaha minta maaf. Namun, warga terus merusak mobil. Pengerusakan berawal dari pengumudi kabur setelah cekcok dengan juru parkir di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bukannya menyelesaikan masalah, pengumudi malah tancap gas. Masa kemudian mengejar hingga mobil menabrak sejumlah sepeda motor. Warga yang mengejar semakin banyak saat pengumudi ditriyaki maling. Pengumudi menjadi sasaran amuk masa saat berhenti di lampu merah. Dari Bantul Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ainyus melaporkan. Bribka Bayu Tamtomo, polisi pemerkosa mahasiswi yang sedang magang di kantor Polresta Banjarmasin, difonis dua tahun, enam bulan penjara. Rekan-rekan korban protes karena hukuman dianggap terlalu ringan. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat Bribka Bayu Tamtomo berlangsung di Polresta Banjarmasin pagi tadi. Upacara ditandai dengan pelepasan baju dinas Bayu Tamtomo yang hadir langsung di upacara ini. Pemecatan terhadap Bayu Tamtomo berdasarkan hasil sidang kode etik internal Polri pada Desember 2021 dan Januari 2022. Bayu sempat mengajukan banding namun kandas. Hari ini telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap BKBT yang sekarang sudah menjadi resmi menjadi warga sipil biasa. Bayu Tamtomo mantan polisi yang terjerat kasus pemerkosaan mengaku bersalah dan meminta maaf ke sejumlah pihak. Dan yang paling utama dan yang paling penting saya mohon maaf kepada saudara. Karena atas perbuatan saya mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Dan semua rekan-rekan, anggota di sini, saya mohon maaf, jangan dibiru perbuatan saya. Saya, biarlah saya sudah yang menjalani. Saya, karena saya yang berbuat, saya bertanggung jawab tes yang menanggung semua resmi. Selain PT DH, Bayu Tamtomo juga dihukum pidana. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan oleh pengadilan negeri Banjarmasin. Sementara itu, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sempat berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum terhadap oknum polisi pemerkosa mahasiswa yang difonis terlalu ringan. Kasus pemerkosaan oleh Bribka Bayu Tamtomo berasal dari perkenalannya dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin sekitar Juli hingga Agustus 2021. Dari Banjarmasin, Deni Amyunus, Ainews melaporkan. Pemirsa polisi tetapkan Ketua Umum GMBI sebagai tersangka. Tersangka aksi yang berujung ricuh di Polda, Jawa Barat. Sementara 19 orang yang kedapatan memakai narkoba menjalani pemeriksaan di Direktorat Narkoba Polda, Jawa Barat. Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI, MF, ditetapkan sebagai tersangka aksi masa yang berujung pada pengurusakan dan kericuhan di Markas Polda, Jawa Barat, Kamis kemarin. Pendetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Selain MF, polisi juga menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Mereka kini sedang diminta keterangan untuk mendalami peran mereka dalam aksi. Secara maraton sudah dilakukan pemeriksaan dan setelah melalui gelar perkara, tadi siang oleh penyidik sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi total sudah 11 tersangka dari kasus anarkis ini, pengurusakan ini. Perannya apa berarti? Ya, perannya. Nanti perannya masing-masing kita belum sebutkan di sini, namun pasal yang dilanggar ini 160, Junto 170, Junto 406, Junto 55 dan 56. Dalam aksi masa berujung kericuhan pada Kamis lalu, polisi menangkap ratusan anggota ormas GMBI. Mereka ditangkap di sejumlah tempat. Dari 731 anggota GMBI yang ditangkap, 27 diantaranya residivis dan 19 terdeteksi gunakan narkoba. 19 yang terdeteksi menggunakan narkoba, kini sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Narkoba Pola Jabar. Unjuk rasa berujung ricuh, diduga dipicu masa GMBI tidak puas dengan penanganan kasus pembunuhan anggota GMBI di Karawang beberapa waktu lalu. Padahal, polisi sudah menetapkan tersangka dan menyerahkan kasus kekejaksaan untuk disidangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa truk bermuatan galon air terguling di Jalan Benyamin Sueb, wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya usai juga berikut tetap lagi. Ayu Spagi. Terima kasih telah menonton!